Saya kembali akan membahas soal Liverpool, di mana tim ini terus melaju dan semakin dekat dengan juara paru musim seperti yang saya bahas sebelumnya. Dan banyak cerita menarik, mengapa saya kembali untuk berbicara tentang The Reds bersama dengan Jurgen Paul. Hola, kembali bersama dengan saya, Bung Ropan, dan saya terus memantau tentang perkembangan Liverpool. Bagaimana sebelumnya dalam video saya, saya sudah berbicara tentang kemungkinan besar mereka menjadi juara di paru musim di 2020 ini sebelum melangkah ke 2021 dan itu sudah di depan mata setelah kemarin mereka secara perkasa, secara spektakuleran fantastis, mereka menang di kandang lawan di Schellers Park, menghadapi Crystal Place dengan clean sheet 7 gol. Suatu hal yang diluar dugaan oleh siapapun, bahkan mungkin oleh Jurgen Klopp sendiri sebagai pelatih kepala di The Reds, bahwa dia tidak membayangkan mereka begitu akan pesta gol. Walaupun dalam 6 pertandingan terakhir, kita tahu bahwa The Reds ini terus menguasai saat mereka menghadapi dengan Crystal Place. Ini juga kekalahan Crystal Place untuk kedua kali dengan skor yang begitu telah, tahun 9-4 kalau tidak salah, mereka juga kalah dengan 1-6 di Schellers Park ketika mereka menjamu Liverpool. Jadi ini lebih daset lagi, lebih ngeri lagi bahwa ada 7 gol di sana yang lahir, 3 gol di bawah pertama dan 4 gol di babak kedua. Kenapa saya kembali mengangkat Liverpool? Karena banyak cerita-cerita menarik buat mereka yang mereka lakukan di sini. Klopp bersama dengan Liverpool mencetak kemenangan ke-127 lagi klopp dan dia sudah bersama dengan Liverpool dalam 196 laga, artinya punggul dari Rafa Benitez, pelatih sebelumnya yang juga mempersembahkan satu trofi di Liga Champions di 2005 bersama dengan Liverpool. Benitez sendiri mencetak ke-126 kemenangan dan pertandingan lebih panjang, 228 laga. Kalau klopp tadi saya katakan 127 kemenangan hanya dalam 196 laga. Ini suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh klopp bersama dengan The Reds. Jadi bagaimana mereka tampil seperti tampak cacat ya. ketika mereka kalah terakhir 27 di Villa Park kemudian mereka berlari dengan sangat kencang mereka bisa mendapatkan 9 kemenangan kemudian ada 4 imbang hanya 1 kali kalah. Ini suatu hal yang baik di mana mereka unggul 5 poin sementara di atas tetangga mereka Eclerton dan sambil menunggu pertandingan-pertandingan yang lain di mana juga ada terlibat Spurs di sana Leicester City sudah menang kemarin tetapi saya tidak akan berbicara panjang lebar dengan walaupun Spurs akan menang atau Leicester akan menang tapi bagaimana sekarang Liverpool sudah mendapat jalan yang sangat bagus ketika mereka bisa menyelesaikan pertandingan dengan 7 gol di kandang Crystal Palace dan kemudian mereka hanya akan menatap 2 laga ke depan sebelum menutup 2020 ini dengan juara di paru musim mereka harus mengemankan pertandingan melawan WBA di Anfield pertanggal 27 saat Boxing Day setelah Natal sebelum mereka pergi ke Savage Park untuk bisa menghadapi tuan rumah Newcastle United jadi 2 pertandingan ini saya berharap 6 poin mereka akan dapat sehingga mereka akan ada di atas kalau sekarang dengan 31 poin ditambahkan dengan 37 poin mereka akan lebih enteng lebih tenang menyambut di 2021 disana ada saya sudah katakan sebelumnya ada 2 pertandingan berat yang melawan Soton dan juga melawan MU tapi dengan poin yang banyak dengan 37 poin ini akan membuat mereka lebih optimis lebih percaya diri bagi Hendo dan kawan-kawan saat mereka harus menghadapi Soton dan juga MU ini satu hal yang luar biasa mereka menjadi tim yang paling tinggi yang paling subur bisa membuat gol ada 36 gol sejauh ini sampai dengan 4 platmate 14 match di Liga Primer ada 19 kemasukan memang jadi plus mereka ada 17 dan mereka sudah mencetak dari 4 pemain ada 28 gol ya salah yang sekarang menjadi top score itu 13 gol ada 3 asis kemudian juga ada Firmino dengan 5 gol dan 3 asis ada juga Sadio Mane dengan 5 gol dan 2 asis dan pemain baru mereka pada musim ini Diego Yota dengan 5 gol tanpa asis Yota sudah tidak bermain sejak awal Desember Cidras menghadapi Midteland di Liga Champions dan dia tidak main tapi itulah klop dia tidak agak memusinkan tidak pernah ragu tidak pernah galau dengan berbagai masalah yang menampak kita sudah tahu sejak awal bagaimana pemain-pemain banyak pemain-pemain terbaik dia Cidra tapi tetap dengan kecerdikan dia dengan kecilian dia seorang yang jenius untuk bisa membaca permainan lawan bagaimana menurunkan taktik dan strategi dengan pola yang sama tidak pernah mengubah 4-3-3 dengan gegen presinya yang sangat kuat dia tidak pernah mundur tidak pernah mereka bermain bertahan karena itu filosofi dari dari Jurgen Klopp mereka tetap ofensis menghadapi siapapun baik tandang maupun tandang satu hal yang luar biasa itu yang membuat mereka bisa mencetak 36 gol walaupun ada kemasukan 19 gol pemain-pemain belakang banyak yang Cidra tetapi dia tidak memperlulikan salah pernah kena Covid setelah pulang dari Mesir dan pada tanggal 23 November tidak bermain saat menghadapi Leicester tapi mereka menang tidak kosong Linsip diampil ada Joko Jota yang ada di sana ada Mane dan juga ada Firmino yang tampil sehingga tidak ada keraguan sama sekali dan tidak ada salah tidak ada Jota pun saat ini Firmino kembali bangkit terlahir kembali bagaimana dia Firmino harus menunggu enam pertandingan sejak pekan pertama lawan Leic dia tidak mencetak gol dan baru menghadapi Sienpil saat menang 2-1 diampil Firmino mencetak gol pertama dia satu hal yang sangat bagus sebelum kemarin juga dia bisa menambah melawan Spurs dan sekarang juga ada dua gol dari Firmino saat menghadapi Crystal Palace ada lima gol ada tiga asis suatu hal yang luar biasa jadi kalau ada empat pemain yang mencetak 28 gol bersama dengan Liverpool yang saya sudah katakan tadi juga ada delapan sisanya itu terdiri dari enam pemain yang juga ikut menyumbangkan gol ya dari 36 gol bagaimana sana ada Van Dijk yang mencetak gol Robertson juga ikut mencetak gol Joe Matip juga ikut membuat gol Gini Wijnaldum juga ikut membuat gol Jordan Henderson Satkepken juga ikut membuat gol dan terakhir adalah Minamino ya Takumi Minamino pemain yang didatangkan dari Salzburg dan dia mencetak gol di pertandingan ke-8 dia ini gol pertama dari Minamino pemain asal Jepang ini yang mencetak gol dan satu hal yang luar biasa juga bagaimana Klopp bisa menerapkan suatu strategi yang bagus di luar dugaan skema permainan dengan starting eleven dia tidak ada salah bahkan salah di bangku cadangan memang ada yang mengatakan kekecewaan dari salah wajar karena dia selalu menjadi pilihan utama tapi Klopp punya pemikiran yang berbeda Klopp tahu bahwa salah perlu untuk istirahat dia mungkin akan main di papa kedua bangkit dari Benz sehingga dia memainkan seorang Minamino di sana dan salah harus karena dia perlu dengan tenaga salah ini untuk bisa mengamankan dua pertandingan ke depan itu yang paling penting dia akan melihat ketika Minamino mungkin tidak akan berkembang di bawah pertama baru salah akan masuk ya di bawah kedua tapi kita bisa melihat pergantian ini pun membuahkan hasil Minamino membuat membuat gol membuka kerang gol pertama untuk Liverpool dengan di menit ketiga bisa mencetak gol dan dari situlah gol demi gol Liverpool itu bertambah dengan mana bisa membuat gol dan juga ada Firmino yang bisa membuat gol sebelum di bawah kedua salah masuk ketika ada pergantian dengan Mane banyak juga yang mengatakan ada mimik daripada Mane yang tidak suka mungkin ketika di menit ke-58 klub menarik Mane untuk keluar pernah Mane masih ingin bermain full mungkin tapi klub memang ingin membuat Mane itu bisa lebih nyaman karena takut untuk sidra di saat mereka sudah unggul dengan 3 gol sehingga Mane ditarik keluar karena dibutuhkan untuk pertandingan-pertandingan berikut yang jauh lebih penting karena klub pikir dengan 3 gol di waktu pertama aman buat mereka untuk bisa menangkan pertandingan dan pergantian itu pun membuatkan hasil ketika Salah masuk dan Salah membuat gol ada 2 gol tambahan bagi Salah sehingga dari 11 gol dia sekarang jadi 13 gol menjadi top skor di Liga Primer Inggris unggul 2 gol di atas 2 pesaing dia sebelumnya Dominic Arthur Lewin dari Everton dan Son Heung Min yang ada di Spurs jadi saya pikir ini taktik dan strategi yang sangat bagus dia mengganti pemain dan pemain yang dia gantikan selalu membuat gol ketika Salah dibangku cadangan Mina-Mina bisa membuat gol dan ketika Mane bisa keluar dan Salah masuk dengan membuat 2 gol jadi ini suatu suatu hal yang sangat baik yang dilakukan oleh oleh Klopp dengan pemain-pemain yang dia dilakukan jadi saya pikir Klopp sekarang tidak akan ragu lagi tidak akan ragu lagi siapapun pemain yang yang dimainkan dia tidak takut lagi siapapun pemain yang cedera dia punya solusi apalagi ada 4 predator dia di depan yang semua siap main ya kalau Jota sembuh ini akan jauh di luar bahaya Anda bisa bayangkan Pandai tidak ada juga Mesida dia mendapatkan 2 pemain yang selalu bisa dimainkan dalam 2 pertandingan terakhir Fabinho dan Matip kembalinya juga Robertson yang juga ada trend yang datang disini jadi lebih memperkuat lini belakang Riz Wilson juga Williams Williams bisa datang ini menjadi cadangan bersama Nat Phillips menjadi fungsi yang bagus di tengah ada Keita ada Winaldo dan Hendo kalau bisa pun keluar Keita masih ada Curtis Jones tidak ada yang menduga juga bahwa Curtis Jones ini ditarik ketika melawan Christopher Lace dan Keita yang dimainkan lebih awal tapi Klopp lebih tahu dia lebih tahu tentang bagaimana apa yang harus dimainkan banyak orang mungkin tidak tahu karena dia lebih tahu lebih kedalaman sekuat dia apa yang dia akan mainkan seorang pelatih yang jenius wajar kalau dia memang diganjat dengan kredikat sebagai pelatih terbaik oleh FIFA wajar walaupun banyak yang mengatakan bahwa lebih cocok dengan Hansi Flick yang memberikan mungkin 5 sampai mungkin ada 6 tropi di sana tapi saya pikir semua pelatih yang memilih Klopp pelatih-pelatih tim nasional dan Klopp bisa membuktikan bagaimana dia 5 musim bersama dengan Liverpool memberikan 3 gelar pada 2019 termasuk champion Pela Super dan Pela Bumi Antarklub kemudian setelah 30 tahun menunggu di era Liga Primera di memberikan gelar di era Liga Primera dan pada musim ini gelar itu mungkin akan terjadi lagi dengan saya berkatakan sebelum dan dalam pembicaraan saya di video bahwa mereka bisa kemungkinan besar back to back dan kalau menjadi juara paru musim 99,9% mereka akan dapat setelah mereka menang melawan Crystal Palace kemarin jadi mereka hanya ingin mengemankan WBA saja dan di antir mereka sudah juara karena selisih gol mereka dengan tim yang ada di bawah itu agak jauh sekarang kalau mereka bisa menang 2-3 kosong lagi melawan WBA tanggal 27 setelah Natal nanti gelar juara di tangan mereka masih akan mengunci pertandingan melawan Newcastle tapi saya pikir saya yakin bahwa melihat tren mereka grafik mereka begitu bagus sulit untuk bisa menghadang Liverpool saat ini saat ini dan ketika mereka masuk di tahun 2021 ini siapapun yang mereka hadapi akan sangat ngeri menghadapi permainan Liverpool apalagi kalau Tiago Alcantara datang untuk bisa masuk ke sini dengan kondisi yang fit ini akan jauh lebih bagus tim ini akan berkembangan dengan sangat baik jadi itu bagi Klopp dia tidak memusingkan siapapun pemain yang sidra dia selalu punya solusi apa yang harus dilakukan di lapangan bersama dengan tim dia karena Klopp tahu dia melakukan sesuatu yang terbaik dengan beberapa strategi yang dia inginkan dan dia sudah buktikan bahwa kemenangan kemarin itu adalah sinyal bagi siapapun untuk bisa melihat bahwa mereka sekarang sudah kembali pada track seperti yang pada musim yang lalu dan mereka tetap mempertahankan mereka sekarang baru satu kali kalah lawan Aston Villa dan mereka nantinya akan terus berlari akan terus berlari kencang tidak akan mungkin kalau bisa melihat gaya permainan mereka siapapun sulit bisa menghadang mereka di tahun 2021 dan inilah kenapa saya tertarik untuk bisa bercerita dengan Liverpool karena banyak cita-cita menarik di balik klub yang membuat satu strategi di sini kemudian Salah sudah 13 gol Mane kembali Firmino juga kembali bangkit Mane juga ikut bangkit apalagi kalau Jota datang semua akan menjadi suatu kelengkapan suatu elemen penting yang ada dalam satu kesatuan bersama dengan The Reds jadi kita akan tunggu sampai pada tahun depan bagaimana ketika The Reds mengunci musim ini dengan juara paru musim dan mereka akan melangkah dengan baik saya pikir mereka akan konsisten pada musim depan satu-satunya tim yang diunggulkan yang konsisten adalah Liverpool kalau melihat dari sekarang saat ini jadi layak saya pikir kalau mereka itu bisa menjadi juara untuk kedua kalinya secara back-to-back di musim 2020 2022 2021 oke kita akan jumpa lagi dalam pembicaraan dengan klub-klub Liga Primer lainnya anda jangan lupa untuk tetap like memberikan komentar yang positif dan jangan lupa gula untuk subscribe channel youtube Bum Ropan Ciao Terima kasih telah menonton!